Dua spesialis pencurian dengan modus pecah kaca mobil berhasil diamankan tim gabungan Resmob di Treskrimum, Polda Jambi bersama tim TK Perangkayu Hitam, Polresta Jambi pada Kamis 30 September 2021 pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dua pelaku yang diamankan tersebut yakni Andrian, 34 tahun, warga Lorong Lofero, Pelurahan Alam Barajo, Kejabatan Kota Baru, Kota Jambi, dan Sandi, usia 21 tahun, warga Jalan Asparagus, Mayang Manggurai, Jambi. Kaset Treskrim Polresta Jambi, Kompol Handres mengatakan bahwa pelaku telah melakukan aksi perampokan dengan modus pecah kaca di 12 TKP yang berbeda. Rata-rata korbannya sedang melaksanakan ibadah di masjid. Dalam peraksi, kedua pelaku memiliki peran yang berbeda-beda. Pelaku Andrian berperan sebagai eksekutor pecah mobil, sedangkan Sandi berperan untuk menjual barang hasil curian. Dari tangan kedua pelaku, tim gabungan berhasil mengamankan sejumlah barang bukti berupa 1 unit sepeda motor, 12 unit handphone, 1 buah obeng, dan 1 buah pistol mainan. Dan atas perbuatannya, kedua pelaku dikenakan pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman di atas 7 tahun penjara.